Saat yang diterangkan oleh para ustadz dengan saat yang kamu pahami sebagai pengikut Paulus beda. Contoh misalnya kata hamil. Kata hamil itu, itu bahasa Indonesia. Orang yang sedang mengandung. Sedangkan dalam bahasa Arab, hamil itu memiliki arti membawa atau memikul atau mengangkut. Sama tidak? Saya katakan haleluya hamil. Ketawakan orang yang hanya umat terjemah. Tapi kalau orang yang mengerti bahasa Arab, haleluya hamil artinya haleluya mengangkat. Atau haleluya mengangkut. Satu lagi, kata rahim. Kalau rahim di Indonesia artinya adalah kandungan dalam perut wanita. Rahim dalam bahasa Arab itu adalah apa? Kasih sayang. Penyayang. Sama tidak? Tidak sama. Sama seperti ketika kata zat itu. Zat dalam bahasa Arab itu adalah esensi, hakikat. Jadi ketika Ustadz mengatakan zat Allah adalah pencipta langit dan bumi. Artinya hakikat Allah adalah pencipta langit dan bumi. Jangan kau artikan seperti bibel. Di bibel itu jelas. Saya bacakan kisah para rasul 17, nomor 29. Maka oleh sebab kita dijadikan oleh Teos. Dia adalah patut kita menyangkakan zat Teos. Z-A-T. Sat. Materi. Bedakan dengan zat. Kalau zat itu bukan materi. Kalau zat di dalam kitabmu itu materi. Karena memang Tuhanmu itu materi. Yesus itu materi. Dia butuh hidup untuk apa? Karena dia materi. Itu yang perlu kamu paham. Satu Timotius 6, nomor 16. Yang hanya mempunyai zat yang tiada mati. Dan mendiami terang yang tiada terhampiri. Jadi Tuhanmu itu zat di dalam kitabmu. Kamu harus paham itu. Nah sekarang kau tidak ada sedikit mau membahas tentang Tuhanmu. Kenapa? Ada apa? Kamu malu. Malu wujud Tuhanmu seperti itu modelnya. Malu. Kau katakan Tuhan roh itu tidak berwujud. Kamu harusnya menjelaskan seperti saya menjelaskan. Setiap kata yang kau ambil dari Al-Quran saya jelaskan. Jangan lagi kau mengatakan bahwasannya. Oh saya tidak ini. Saya sudah jelaskan apa yang kamu jelaskan. Tuhanmu kau katakan tidak berwujud. Tapi yang dilihat oleh penulis wahyu berwujud. Bahkan wujudnya bisa dituliskan. Disebutkan. Wujudnya seperti binatang yang sudah disembeli. Bertanduk tujuh bermata tujuh. Kau katakan itu bukan wujud. Kenapa kamu menyembunyikan wujud Tuhanmu itu? Itulah ketujuh roh. Teos yang diutus ke bumi. Kenapa kamu menyembunyikan Tuhanmu yang adalah roh dan wujudnya sudah nyata itu? Kenapa Halih? Kamu malu punya Tuhan seperti itu wujudnya. Kalau kamu malu punya Tuhan seperti itu wujudnya. Kau beriman kepada Tuhan yang tidak sama seperti apapun. Kau katakan bahwa Tuhan saya punya betis. Tuhan saya punya wajah. Halih, Tuhannya orang Yahudi dia katakan di dalam 1 Tawarib 17 nomor 20. Ya Tuhan tidak ada yang serupa dengan Engkau. Tapi dikatakan juga Tuhannya punya paha. Tapi kenapa tidak serupa? Ayo. Kenapa tidak serupa dengan apapun kata kitabnya orang Yahudi? Berarti paha itu hanya gaya bahasa. Hyperbola dia. Majas. Pemaknaan terhadap sesuatu yang dimiliki oleh pencipta. Jangan kau maknai paha itu seperti paha ayam. Karena sudah dijelas dikatakan tidak serupa dengan apapun. Sama seperti Al-Quran. Bahas tentang wujud Tuhanmu itu. Silahkan bertanduk tujuh. Silahkan Pak Halil. Jadi ini jadi kebalik-balik ya. Tadi kamu bilang saya nyontek Al-Quran. Pernyataan terakhirmu ini kamu justru mengatakan ya. Bahwa ketika kau bicara tentang Bibel itu. Kau mengatakan bahwa sama seperti Al-Quran. Berarti kau yang nyontek ini. Jangan pelin-pelan dari tadi kau jujurkan. Enak berarti. Berarti Jum'ah sudah menyatakan bahwa Al-Quran itu menyontek dari Bibel. Karena dia mengatakan sama Bibel itu seperti di Al-Quran. Ya kan? Itu poinnya. Loh ini kenapa lagi sih? Terguncang ya? Dengarin baik-baik. Ingat ya Jum'ah. Kalaulah kamu katakan di KSA Rahman 27 wajah Allah. Bahwa itu bukan wajah Allah. Akan timbul pertanyaan. Apakah saya harus lebih percaya kepada Jum'ah daripada ulama-ulama yang ada di depak? Saya rasa saya berpikiran sehat loh. Yang berkompeten adalah pasti para ulama-ulama yang ilmunya sudah tinggi. Masa iya saya menjadi mengikut. Dengan Ustaz Jum'ah. Yang mana belum punya hak paten, berkompeten untuk menafsirkan satu ayat di dalam Al-Quran. Jadi saya tidak mau menjadi sesat masuk ke Ali Imran ayat 7 tadi Jum'ah. Saya tidak mau. Tetapi di sini dinyatakan adalah bahwa Allah itu punya wajah. Kalau kau tidak terima ini adalah wajah Allah. Di Rahman 27 jangan salahkan saya. Nanti tolong kau temukan kamu temui para ulama. Dan kalau kau tidak terima di Al-Qalam 42 bahwa Allah itu punya betis. Jangan salahkan saya. Kalau tidak terima tanyakan nanti pada ulama. Dan kalau di An-Nur 45 bahwa Allah punya kaki. Jangan lagi salahkan saya juga. Tanyalah pada para ulama. Oke. Tetapi saya yakinlah. Bahwa para ulama yang ada di depak itu pasti berilmu tinggi. Makanya dia terjemahkan. Pastilah dia lebih paham tentang bahasa Arab daripada kamu. Sekalipun kamu bisa bahasa Arab. Ya kan. Itu pun walaf-walam lah bahasa Arab kamu itu. Karena hanya kamu yang tahu dengan Tuhanmu. Ya. Jadi saya juga ingin petegas loh Jumat. Ini biar tidak menjadi fitnah ya. Jadi orang yang mendengarkan pun saudaramu itu. Bisa memastikan ilmu-ilmu yang kau sampaikan. Poinnya itu yang pasti. Yang ingin saya pertegat di sini. Begini. Saya dengar yang terakhir ini. Kamu sepertinya tidak ikhlas. Tidak ridho. Kalau ternyata Jat itu adalah makhluk. Dan saya juga mendengar. Seolah kamu juga tidak ikhlas. Tidak ridho. Bahwa Allah SWT itu punya ruh. Yang jelas dong. Apakah saya harus menggunakan rumus yang bisa saya gunakan. Bahwa setiap pendapat muslim selalu mempunyai jawab. Yes, no, yes, no. Bisa, yes, bisa, no. Ini tidak bisa mencerahkan kalau begini sistemnya Jumat. Karena selalu kamu memberikan jawaban berpilihan ganda. Jadi yang mana yang benar. Ini sepertinya kamu ini sudah ragu. Tadi kamu berteriak kencang mengatakan bahwa Jat itu adalah makhluk. Ciptaan. Sekarang berubah lagi. Kamu sepertinya tidak terima. Ketika itu saya pertegas lagi pernyataanmu. Jadi tolong nanti kau pertegas lagi. Karena setiap poin yang saya dapat dari pernyataanmu itu akan saya ulas balik sebagai. Untuk pengingat rujukan di dalam diskusi kita. Supaya bisa saya gunakan rujukan diskusi saya dengan kamu. Untuk debat selanjutnya dengan orang-orang muslim selain apa selanjutnya. Jadi bicara tentang rujukan. Mau berapa kali lagi saya jelaskan tadi. Saya sudah bilang bahwa rujukan itu tidak berwujud. Tetapi dia bisa berwujud. Bisa berbentuk. Sesuai kehendak sang pencipta itu. Jangankan dalam bertanduk tujuh. Ya kan contoh. Bahkan kamu pun sudah sering itu pertanyakan. Bahkan boleh dikatakan. Seperti mengolok. Bahwa Tuhan kami adalah Yesus Kristus. Apa poin yang ingin saya tegaskan di sini? Bahwa ruh itu sendiri pun pernah menjadi manusia. Yaitu Yesus Kristus. Jadi bukan hanya kamu itu berpatokan kepada satu wujud bentuk. Yang diwujudkan oleh sang pencipta itu. Makanya mindsetnya itu dinaikkan. Mainsetnya itu dinaikin. Supaya levelnya itu bisa memahami kata-kata bijak dari saya. Jadi saya pun sampai agak gak tega juga ya. Sampai kamu mengatakan saya ini licik seperti ular. Ini biasanya kata-kata orang yang frustasi menghadapi lawan debat. Ya kan? Artinya kecerdasan saya itu betul-betul menohok ke jantung kamu gitu. Sampai keluar kata kamu mengatakan saya licik bagi kata ular. Wow. Ya. Orang cerdas pahamlah maksudnya ini. Berarti kamu itu sudah terguncang. Jadi tolong nanti kau pertegas ya Jumaya. Sebenarnya Jat itu mahluk apa enggak. Ya. Atau. Apakah memang Allah itu mau kau tarik balik lagi. Dia punya ruh atau tidak. Karena kamu ini balik lagi ragu. Jadi poinnya. Kasih dong. Poinnya itu yang betul-betul mutak gitu. Ada satu prinsip di dalam jawaban kamu. Ya. Tidak perlu terguncang lah. Relak aja. Ya Jumaya. Ya. Waktu habis. Sebelum ditanggapi Bang Jumaya. Saya harap nanti habis ini. Gimana kira-kira masih lanjut Bang? Berapa putaran lagi? Karena sudah mentok nih. Tergantung hal. Tergantung hal. Karena dia sudah akui lagi. Tuhan yang berwujud. Tadi tidak berwujud. Atau nanti habis ini kita closing. Ada tema baru. Atau langsung tema baru. Tidak usah closing. Bagaimana? Tergantung hal. Tapi sama aja pun dia. Ketika dia tumpul. Dia katakan Tuhan yang berwujud. Tadi dikatakan Tuhan yang tidak berwujud. Tidak berwujud. Sekarang berubah lagi. Dia cari amat gitu. Cari amat. Nanti dia apa. Sekali lagi komentarin. Baru saya komentari. Setiap itu apa aja closing aja. Karena memang yang saya tangkap itu. Iya dan tidak. Iya dan tidak gitu. Ya sama seperti kamu tadi. Tadi pertama. Pertama tadi hakim ya. Iya. Berarti saya terakhir. Nah ini. Ini terakhir ini kakim. Makanya saya tanya. Langsung closing aja nanti ya. Udah itu. Udah mentok ini. Ulang-ulang terus kan. Oke. Ini baru. Kita buat. Jumat closing. Ini masih menanggapi. Baru di closing. Silahkan mengatakan menanggapi. Saya katakan kamu licik. Karena kamu bukan mau belajar. Kamu itu bukan mau belajar. Bukan ingin mendapatkan suatu materi yang positif terhadap Islam. Kamu mencari kata per kata yang bisa kau jadikan sebagai alat untuk menyerang. Kau katakan bahwasannya saya mengatakan roh Allah itu diciptakan. Habis itu kau katakan roh Allah tidak diciptakan dan seterusnya. Putar-putar aja terus kerjaanmu. Dari dulu kayak gitu. Saya katakan kepada saudara. Allah subhanahu wa ta'ala itu laisa kamis lihi syaih. Dia tidak butuh roh untuk hidup. Karena dia maha hidup. Ayatnya tadi saya sudah bacakan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maha hidup dia. Sehingga dia tidak butuh roh. Adapun rohnya itu adalah ciptaannya. Adapun alam semesta ini itu adalah ciptaannya. Ayatnya pun sudah kubacakan kepadamu. Allahu mafis sama wa tiwa mafil ar. Kepunyaannya. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Berarti dia punya roh. Yes. Dia punya alam semesta ini. Yes. Semua apa yang ada di atas muka bumi ini. Di langit dan di bumi. Itu adalah punya dia. Tapi kau pelintir lagi. Oh ternyata suma mengakui Tuhan yang punya roh. Itulah liciknya. Maka yuk katakan. Aku mencerat engkau dengan tipu daya. Inilah dia. Kamu mempratekkan data-data dari kitabmu itu. Walahu mafis sama wa tiwa lar. Dan kepunyaan Allah lah. Segala apa yang ada di lain dan apa yang ada di bumi. Berarti Allah punya roh. Yang arti kata roh itu adalah kepunyaan Allah. Bukan berarti dia seperti Tuhanmu yang kamu ingkari lagi. Tuhanmu itu punya roh. Dalam arti kata Tuhanmu memang roh. Itulah ketujuh roteos yang diutus ke bumi. Tuhanmu adalah roh. Jangan kau samakan kami. Allah punya roh. Artinya Allah yang memiliki semua roh. Allah yang memiliki semua ciptaan. Kan tadi saya sudah bacakan ayatnya. Bahkan berulang pun saya ucapkan data-data itu. Inna kulli unna kulla syaih. Segala sesuatu. Allah menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu itu adalah kepunyaannya. Di antaranya roh itu adalah kepunyaannya. Kamu pelintir. Oh Allah itu punya roh. Ternyata. Itu kok pelintir lagi nanti. Kau harus diakui. Nanti akan saya gunakan berdebat dengan emat Islam lain. Bahwa semua mengakui Allah itu punya roh. Dalam arti kata. Sama seperti Tuhan kami. Bertanduk tujuh bermata tujuh. Kesian kamu, Hali. Kesian. Lalu kemudian ketika dikatakan Allah itu memiliki segala sesuatu. Bukan berarti segala sesuatu itu adalah Allah. Allah memiliki roh. Betul. Kenapa? Karena segala apa yang ada di atas muka bimbing ini adalah miliknya. Kepunyaannya adalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jelas itu. Lalu kemudian bagaimana Allah menciptakan? Apakah roh itu diciptakan? Sudah saya jawab tadi ayatnya. Inna kulla syaih. Allah menciptakan segala sesuatu. Roh itu adalah sesuatu. Maka sesuatu itu adalah ciptaannya. Berarti roh itu adalah ciptaan. Makanya kamu selalu menabrakkan. Oh ternyata Allah menciptakan rohnya. Maksudnya Allah itu adalah roh yang diciptakan. Selalu saja kamu ingin menabrakkan argumen saya dengan pemahaman yang ada dalam otakmu itu. Tuhanmu. Kau katakan saya ingin menyamakan Tuhanku. Saya mengatakan tidak seperti itu. Saya katakan orang Yahudi memahami Tuhannya meminjam pisau cukur untuk mencukur bulu paha. Tetapi mereka memahami bahwa Tuhannya itu tidak serupa dengan apapun. Dalilnya sudah saya bacakan kepada saudara. 2 Samuel 7 nomor 22. Anda mengatakan saya menyamakan-nyamakan. Siapa bilang? Saya menjelaskan ke kamu. Tuhannya orang Yahudi. Tuhannya umat Islam. Dikatakan memiliki paha, memiliki betis. Tetapi Laisa Kamisli Hishai. Tidak serupa dengan apapun. Berbeda dengan Tuhanmu. Yang memang wujudnya bertanduk tujuh bermata tujuh. Apa yang kau katakan tadi? Roh itu tidak berwujud. Itu kesimpulanmu. Terus berubah lagi. Roh itu bisa berwujud. Seperti Yesus. Nah kan sudah jelas berarti. Kamu sudah akui. Berarti Tuhanmu. Halek. Kamu sudah akui adalah roh. Bertanduk tujuh bermata tujuh. Dan kadang dia berupa manusia. Itu Tuhanmu. Berarti Tuhannya Hale. Sama dengan makhluk. Di level Islam. Makhluk itu ciptaan. Berarti sama dengan Tuhannya Hale. Adalah Tuhan yang diciptakan oleh Tuhannya umat Islam. Selesai kita di situ. Oke. Semoga kamu paham. Mau seperti apapun kelihayanmu. Mengutar balik kata. Mengutar balik kata yang saya katakan. Kamu tidak akan sampai kepada poin kebenaran. Karena kenapa Tuhanmu wujudnya roh. Bertanduk tujuh bermata tujuh. Kan serem tuh. Kemudian Tuhanmu lagi menjadi manusia. Terkutu di atas tiang salim. Kan apes tuh. Nah sementara Tuhan kami. Laisa kami selihi. Yang menciptakan segala sesuatu itu. Yang kau Tuhankan itu adalah ciptaan Tuhanku. Apa ayatnya? Sungguh Allah menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Seperti itu Hale. Jadi mau lari kemanapun. Tuhan kami tidak sama seperti Tuhanmu. Tuhan kami adalah khalik pencipta. Tuhanmu adalah makhluk ciptaan. Demikian. Oke. Waktunya mantap. Habis. Oke seperti biasa. Saya mau memberitahukan. Memberitahukan kepada teman-teman di sini. Dan saya juga ingin minta waktunya Bang Jumah dan Bang Hakim nanti. Setelah closing statement. Seperti biasa Bang. Saya mau menaikkan dua orang. Dari Kristen dan dari Islam. Bagaimana kira-kira Bang Hakim sama Bang Jumah untuk bertanya? Ya enggak apa-apa asal singkat ya. Karena ada pula ini yang mau saya apakan sebetul kerjain. Cuma ini saya menandalkan. Kira-kira-kira setuju Bang. Bentar Bang Jumah. Ya boleh boleh. Boleh nanti ya. Berapa penajar. Berapa penajar. Dua dari Islam. Dua dari Kristen ya. Oke berarti. Temanya bertanya tentang tema kita ya. Allah itu Allah Islam tadi dibilang bukan roh. Dan yang dari Kristen adalah roh. Tentang roh ya. Nanti temanya yang mau naik ke atas ya. Silahkan bukan menanggapi. Ini closing statement. Waktunya tiga menit. Lo enggak menanggapi lagi aku? Enggak. Ini kan pertama hal yang buka. Seperti itu. Biasanya seperti itu. Yang duluan. Yang terakhirlah. Yang ini. Silahkan Pak Ahli. Kemarin juga seperti itu kok. Oh ya biasanya. Yang apa belakangan. Tapi enggak apa-apalah. Jadi begini ya. Ya enggak apa-apa. Jelas suaranya kan. Jelas. Oke. Jadi begini ya. Jangan Jumah selalu mengatakan saya licik. Justru saya itu membantu setiap pernyataan kamu loh. Ya jangan. Jangan. Karena apa yang kau sampaikan itu. Itu yang saya pertegas. Tetapi kamu justru bolak-balik. Kamu ragu. Ya bahkan kamu mengatakan saya licik. Bahkan menyesatkan. Oh tidak. Saya tidak termaktum. Seperti di KSM 19 ayat 83. Yang mana Allah mengutus setan-setan kepada mahluknya. Ya. Itu enggak akan masuk kepada saya. Jadi saya bukan penyesat. Tetapi kalau kamu mungkin. Karena kamu kan mengimani ayat ini. Ya. Dan kemudian gini loh Jumah. Ketika ingin saya ambil suatu penyampaian kamu. Saya perkuat bahwa ablah kamu punya ruh. Terakhir kamu tidak terima. Padahal itu pernyataanmu loh. Ketika kamu menyatakan bahwa Jat adalah mahluk. Kamu tiba-tiba juga tidak terima. Jadi yang mana sebenarnya. Jangan kau buat bingung umatmu. Ya. Jadi kalau bicara tentang ruh tadi. Saya sudah jelaskan kepada kamu. Kalau tentang ruh di kekristanaan. Jelas. Bahwa Tuhan kami adalah ruh. Tetapi kalau kau yang ada. Maka terjadi perdiskusian atau perdebatan ini adalah. Ketika kamu menyangkali ayatmu. Yang mana menyatakan bahwa. Ablahmu punya ruh. Itu masalahnya. Dan masa iya kamu tidak terima. Lalu kamu tuduh saya licik ketika saya jujur. Apa adanya. Justru saya. Ya. Coba menyelamatkan kamu agar tidak salah. Tidak terperangkap. Tidak kena pasal di alih iman ayat 7 tadi. Mentakul yang gak ada. Mengarang-ngarang bebas. Harusnya kalau itu bersyukur dan berterima kasih kepada. Haleluya. Karena saya coba untuk mengingatkan kamu. Apa ada. Yang ada di ayat Al-Quran. Itulah sampaikan. Jangan kau karang-karang. Gitu loh. Ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan. Saya tidaklah licik. Tetapi mungkin ini salah satu. Pertanda bahwa kamu memang sudah sangat. Sakit terguncang kali ya. Jadi nanti kau bacakanlah itu di KS19 ayat 83. Bahwa saya tidak bagian daripada. Di KS19 ayat 83. Allah mengutus setan-setan kepada makhluknya. Kemudian. Gimana ya saya gak mau nanggapin lagi ya. Ya jadi itulah. Jadi kalau kami jelas mengakui bahwa Tuhan kami ruh. Tetapi kalau kamu cuma. Dan saya tangkap. Bahwa poinmu adalah Allah punya ruh. Dan zat adalah makhluk. Itu yang saya tangkap. Sekian dan terima kasih. Kalau ada yang kurang. Jangan dibawa ke hati. Bawalah ke jantungmu. Dan selanjutnya. Oke. Ada kurang lebih. Kalau ada yang salah. Mohon dimaafkan. Tetapi kebenaran. Tetaplah kebenaran. Jangan merasa kamu diliciki. Hanya karena kebenaran. Saya sampaikan. Takbir. Oke. Terima kasih. Pak Hakim atas closingnya. Jangan pergi dulu. Karena kita masih ada. Segmen untuk tanya jawab. Dengan teman-teman yang di bawah. Siapa tahu ada yang penasaran. Dengan kamu bisa menjawab pertanyaan mereka atau tidak. Silahkan Bang Juma. Untuk closingnya tiga menit. Oke. Jadi harus dipahamkan si Hale ini. Allah punya ruh. Atau Allah adalah ruh. Kalau di Hale. Theos adalah ruh. Tuhan adalah ruh. Kalau di Islam. Allah punya ruh. Allah punya bumi. Allah punya matahari. Allah punya langit. Allah punya malaikat. Allah punya manusia. Tetapi semua itu bukan berarti Allah. Selesai di situ Hale ya. Agar kamu paham ya. Allah punya ruh. Apakah Allah itu ruh? Tidak. Allah punya bumi. Apakah bumi itu adalah Allah? Bukan. Allah punya malaikat. Apakah malaikat itu adalah Allah? Bukan. Sesederhana itu sebenarnya Hale. Oke. Jadi segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah. Itu bukan Allah. Tetapi adalah makhluk. Syukur Alhamdulillah kamu sudah mengakui bahwa Tuhanmu itu adalah ruh. Wujudnya bertanduk tujuh, bermata tujuh. Sudah selesai. Tadi kamu kejebak. Kau katakan roh itu tidak berwujud. Ujung-ujungnya kau akui juga. Ternyata Tuhanmu betul. Wujudnya seperti itu. Bertanduk tujuh, bermata tujuh. Dan itu adalah kemajuan yang sangat luar biasa. Nah, kemudian yang perlu kamu pahami. Tuhanku yang menciptakan semua rupa. Yang itu yang kamu katakan tadi. Jadi sembahanmu itu adalah ciptaan Tuhanku. Itu, paham itu. Tuhanku yang kemudian menciptakan apa yang kau sebutkan itu tadi. Ketika kemudian kau mengatakan Tuhan menciptakan setan, iblis. Memang betul. Tuhan menciptakan segala sesuatunya. Tuhan yang menciptakan itu semua. Tidak ada yang lalai di atas muka bumi ini yang bukan ciptaan. Tidak sama seperti di konsep imanmu. Malaikat yang membangkang menjadi iblis itu bukan ciptaan Tuhan. Berarti ada yang tidak diciptakan di dalam kitabmu itu dua. Pertama iblis dan yang kedua adalah Tuhanmu. Ada dua hal yang bukan ciptaan. Iblis dan juga Tuhanmu. Berarti ada seingannya Tuhanmu kan? Karena Tuhanmu memang makhluk. Iblis makhluk. Tuhanmu makhluk. Bertanduk tujuh bermata tujuh makhluk. Yesus manusia makhluk. Sementara Tuhanku. Allahu khaliku kulli syaih. Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Itu yang perlu kamu pahami ya. Jadi kesimpulan saya Haleluya sudah mengakui wujud Tuhannya adalah binatang bertanduk tujuh bermata tujuh. Dan juga wujud yang terakhir manusia yang ber dan titik-titik. Seperti itu Halel. Demikian. Ya Tuhannya sihali doang ya. Bang Jumah tidak mengutip umat. Oke silahkan buat teman-teman. Buat teman-teman yang naik ke atas. Saya ingin kalian menyiapkan pertanyaan yang sangat sulit untuk Kristen. Yang sangat sulit untuk Bang Jumah. Jadi nanti kita tidak ada yang namanya saling menanggapi. Kita sendiri nanti melihat bagaimana kedua beliau ini cara menjawabnya. Nanti saya kasih tiga menit untuk mereka menjawab. Tidak ada menanggapi ya guys ya. Supaya menghindari debat kusir. Cuman kalian siapkan pertanyaan tentang tema kita ini yang paling sulit kalian rasa. Nah itu dia. Saya akan menaikkan pertama dari. Sabar. Yang paling sulit ya. Yang paling sulit. Tidak ada menanggapi ya. Saya akan menaikkan dari pihak muslim langsung. Ada Bang Rio muslim tv. Pertanyaannya nanti langsung ya. Sudah dinaikkan. Apakah beliau tertidur? Atau Pak Holi ya. Katanya banyak yang minta Holi naik. Mana nih? Kita hanya memberikan pertanyaan ya guys. Nanti ketika sudah diberikan pertanyaan. Kita melihat bagaimana kedua beliau menjawabnya. Begitu aja. Kalau masalah puas tidak puas, kita tidak bisa ya. Untuk memaksakan. Kok gak naik-naik? Oke. Langsung aja. Ada nih Pak Holi. Saya turunkan satu ya. Oke. Oke terima kasih. Pak Holi silahkan buat pertanyaan kepada. Oh ya saya sapa dulu. Pak Holi selamat siang. Selamat siang Abang Guken. Selamat siang Guru Ndazuma. Dan selamat siang saudara ku. Selamat siang saudara silahkan. Boleh langsung bertanya Bang Ken. Langsung bertanya aja. Tidak usah nanti menanggapi ya Pak Holi. Biar kita menghindari debat kusir ya. Oke siap. Yang ingin saya tanyakan. Yang menjadi ganjalan. Terhadap suatu kitab ya. Kitab yang mungkin menjadi panduan kita. Cara beribadah. Dan cara mengetahui. Tuhan kita sebenarnya. Yaitu di Kejadian 8 ayat 21. Yang mengatakan. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu. Perfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Aku tak akan mengutuk bumi. Bumi ini selagi mereka manusia. Sekalipun yang tertimbulkan hatinya adalah jahat. Dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup. Seperti yang telah kulakukan. Jadi adanya suatu perkataan Tuhan dalam hati. Kenapa ini bisa tercatatkan. Mohon penjelasan dari saudaraku. Haleluya untuk menjelaskan. Oke sebelum dijelaskan. Saya minta Bapak sekali lagi. Sebutkan ayatnya. Saya tadi kurang mendengar. Kejadian 8 ayat 21 Bang Ken. Oke sebentar ya. Jadi. Kejadian. Kejadian. 28. Ayat. Ayat 21. 21. Oke. Irman Tuhan dalam hatinya. Ya. Sebentar. Atau Haleluya sudah buka juga disana. Ini lagi saya buka dulu. Ayat 21. Ya. Jadi kejadian 8 ayat 21 disana mengatakan Tuhan berfirman dalam hatinya. Tetapi menjadikan suatu ayat. Nah ini siapa yang menulis ini. Secara logika akal kita kan hanya satu perkataan dalam hati. Nah itu yang menjadi saya untuk janggal disini untuk menanyakan. Mohon panjang penjelasan dari saudara ku. Haleluya. Sudah dibahaskan Alin. 8 ayat 21 Bang. Betul betul. Di kejadian 8 ayat 21 Bang Ken. Kejadian 8. Ketika Tuhan mengatakan persembahan yang harum itu. Berfirmanlah. Tuhan dalam hatinya. Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi. Karena manusia sekalipun milikin. Bukan hati adalah jahat. Yang Bapak pertanyakan disini. Maksudnya. Sebuah perkataan dalam hati yang dituliskan dalam Alkitab Bang. Kenapa itu bisa tertulis. Sedangkan Tuhan hanya berfirman dalam hati. Dan kalau secara konteksnya. Saya berbicara atau berfirman. Merasakan dalam hati. Gak mungkinlah secara logikanya. Haleluya. Bisa mengetahui apa yang di hati saya. Itu yang ingin saya tanyakan. Oke saya kasih contoh begini. Saya langsung kasih analogi aja sama Bapak. Oke silahkan. Langsung 3 menit saya kasih ya. Ya analoginya begini Pak. Saya kasih contoh. Saya ini ada sama Bapak. Oke. Nah anggaplah saya ini sekarang adalah Tuhan. Oke. Dan Bapak adalah. Yang ingin saya. Ajak berdiskusi. Oke. Lalu saya menceritakan sesuatu kepada Bapak. Saya kasih contoh ceritanya begini. Semalam saya berjalan. Ya. Pergi ke Jakarta. Ya. Saya melihat disana. Ada kejadian yang sangat menyedihkan. Oke. Lalu aku sampaikan itu semua di dalam hati saya. Ya. Saya melihat disana ada kejadian yang sangat menyedihkan. Lalu saya. Sampai bercerita di dalam hati saya. Oke. Nah kemudian datang Pak Holi menyampaikan pesan saya ini. Bang Haleluya semalam menceritakan suatu kejadian ketika dia pergi ke Jakarta. Ada yang dia lihat suatu kejadian yang sangat menyedihkan. Dan itu juga diceritakan di dalam hatinya. Artinya Pak. Yang di dalam hati itu pun. Tersampaikan kepada Bapak. Apa yang saya sampaikan itu. Bapak juga telah mendengarnya. Jadi bukan berarti disitu. Bapak jadi menebak. Apa ya. Yang di dalam hatinya Pak Haleluya. Bukan. Tetapi saya menceritakan. Ya. Apa yang terjadi disana. Sehingga hati saya pun bercerita. Dan kata hati itu pun saya sampaikan juga kepada Bapak. Jadi bukan. Saya paham maksud Bapak hatinya begini. Lah dia kok enggak bercerita dalam hati kok. Bisa tahu. Kan begitu. Tujuan Bapak kan ke situ. Makanya saya ceritakan dengan contoh saja. Bahwa ketika saya pergi ke Jakarta. Saya melihat suatu kejadian yang sangat menyedihkan. Dan itu pun saya ceritakan di dalam hati saya. Lalu itu juga saya ulang kepada Bapak. Jadi Bapak mampu menulis. Menceritakan apa yang saya sampaikan kepada Bapak itu. Maka ada disana kata. Berfirman di dalam hati. Artinya perkataan hati. Gitu Pak. Sudah Pak. Masih kurang mengena kayaknya. Kurang mengena. Jadi suatu keapsaan itu kan seharusnya. Memang ada sesuatu kejadian. Yang mungkin bisa diutarkan oleh penulis tersebut. Kalau tidak ada menanggapi. Terima kasih Pak Oli ya. Kalau pun puas tidak puas. Ya itulah jawaban dari Pak Hakim. Oke siap-siap bangga. Kita yang dibawa juga ikut menilainya ya Pak Hakim ya. Siap. Pak Hali. Pak Oli. Silahkan Pak Oli. Biar saya naikkan yang dari Kristen. Oke kembali saya ingatkan. Kalau naik. Ya dengan kerendahan hati banyak. Jangan ini ya. Supaya enak. Siapa ya. Ini Bapak jahat Kristen apa Islam guys. Bang Jumah. Bapak jahat yang mana itu. Bapak jahat itu orangnya netral. Siapa mungkin ya. Siapa jahatnya ini. Bapak jahat. Oh iya. Oh iya. Oh iya naikin aja dia kan. Seger seger. Ada Christian Prince. Oh Christian Prince aja ya. Jangan naikkan kita ya semua. Oke saya lalu ini. Christian Prince. Bercanda tadi ya Bapak jahat. Oke shalom buat kita semua. Christian Prince. Oke Ken. Ya. Sebelum bertanya saya juga mengucapkan shalom buat kita semua. Selamat menjelang Pasca. Ya besok kita Pasca. Nah sekarang kita langsung bertanya ini Bang Ken. Ya langsung aja buat pertanyaan kepada Bang Jumah. Oke. Bang Jumah. Siap. Di Qies Al-Kalam nomor 1. Tertulis Nul-Wal-Kalam. Iya Al-Kalam nomor 1. Yuk. Dimana di Tapsir Ibnu Katir. Tapsir Ajalalim. Tapsir apapun Tapsir yang kita baca. Bahwasannya bumi diciptakan di atas ikan paus. Bagaimana Bang Jumah menanggapin hal ini. Terima kasih Bang. Dimana itu tertulis Bang. Qies Al-Kalam. Ayo 1. Qies Al-Kalam itu kan jelas. Nun wal kalami wa mayas turun. Mana ikan paus. Yes. Di Tapsir Ibnu Katir. Di Tapsir Al-Jalalin. Di Tapsir. Coba buka Tapsir Ibnu Katir Bang. Ya ini Tapsirnya nih. Langsung nih. Aku langsung baca aja. Tapsirnya akhir susah sebelumnya. Berbicara tentang dua kelompok yang saling bertolak belakang. Satu diminasakan dan satu diselamatkan. Di awal surah ini jelaskan sifat siapa yang akan dapat mendapatkan keselamatan. Dan siapa yang akan mendapatkan ajab Nun. Demi pena yang bisa digunakan untuk menulis oleh malaikat atau oleh siapapun. Dan juga demi apa yang mereka tuliskan. Itu Tapsirnya. Tapsir apa itu Bang? Mendagri atau Ibnu Katir Bang? Kemenak ya. Ya Kemenak. Aku mintanya yang Ibnu Katir Bang. Mungkin poin pertanyaannya apa? Bagaimana Bang Zuma menanggapin semua para Tapsir yang sekolar muslim. Katakan Ibnu Katir, Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu lebih ada benang merahnya. Dimana dikatakan bumi dipetakan di atas ikan paus. Di bawah ikan paus ini ada bantengnya. Itu Ibnu Abbas. Yang paling menyolok untuk pernyataan ini. Coba Bang Zuma menanggapin. Terima kasih Bang. Iya. Silahkan. Bagaimana Bang Zuma menanggapin. Di sana sangat jelas dikatakan ya. Nun wal kalami wama yasturun. Demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Ini tidak ada kaitannya. Dengan apa yang Anda katakan. Tapsir-tapsir yang Anda sebutkan itu tertulis di kitab mana? Anda tidak bisa menunjukkan. Sementara Tapsiran ayat ini justru Allah itu berikrar dengan ketegasan bahwa Al-Qalam dan segala macam yang dituliskan dengannya itu untuk menekankan pengajaran kepada manusia. Bahwa apa yang disampaikan oleh Allah melalui perantaraan Nabi dia berbicara, dia berfirman bahwa ucapan atau perkataan yang disampaikan itu adalah benar. Tidak diragukan sedikitpun. Lalu Anda mendapatkan materi itu dari mana? Di ayat ini Allah SWT menjelaskan dengan pena, dengan kalam dan segala sesuatu yang dituliskan dengannya bahwa Allah sedang menyatakan kalau kalamnya itu termasuk nikmat yang besar yang dianugerahkan kepada manusia. Apa kalam itu kemudian? Pemahaman yang tertera di dalam akal manusia itu sendiri. Makanya kebenaran ayat suci ini, surah yang Anda bawa ini tidak bisa kita nafihkan bahwa puncak kesuksesan seseorang di atas muka bumi itu diasaskan dari pelajaran, dari pengajaran. Apa yang tertulis itu yang menyebabkan orang kemudian mencapai puncak kejayaan. yang tertulis, yang dipelajari, demi pena yang ada yang mereka tuliskan. Orang menjadi profesor, menjadi dokter, menjadi guru, menjadi PNS, menjadi polisi, menjadi tentara. Semua berkat item-item yang tertulis. Ini yang diterangkan oleh Allah. Makanya yang tertulis itu hanya bisa dipahami kemudian oleh orang yang memiliki akal sehat. Sumpah Allah itu, ikrar Allah itu, penegasan Allah itu, betul-betul terbukti bahwa manusia itu bisa memahami pemahaman yang sangat luas, menemukan temuan-temuan yang cakupannya demi kemasalahan hidup manusia terkait dengan apa yang kemudian tertulis, seperti apa yang digambarkan oleh Al-Quran. Jadi, Anda keliru ketika Anda membawa satu materi pertanyaan yang tidak berdasar, ya mungkin seperti materi-materinya Sang Kiamat, kemudian teman-teman yang lain yang selalu membawa materi yang tidak berdasar, yang hanya dihasaskan dari ling-ling entah dari mana. Saudara, kalau Anda ingin belajar ilmu tafsir, Anda kudu wajib melihat kitab tafsirnya. Kitab tafsir itu banyak diantaranya yang masih gundul. Kalau yang saya punya ini sudah punya harakan. Seperti itu, Bung. Silahkan. Oke, terima kasih atas jawabannya Bang Jumah. Puas atau tidak puas? Itulah jawaban dari Bang Jumah ya, Bang Christian Prince. Oke, siap Bang. Terima kasih, Bang Jumah. Semoga yang buku saya baca ini tidak salah juga. Ya, terima kasih Bang Jumah. Oke, silahkan. Kembali saya ingin menaikkan CD, menaikkan yang ini. Saya tidak akan menaikkan seorang narasumber ya guys. Saya berharap mereka suatu saat akan ada duduk di sini untuk ditanya, bukan untuk bertanya. Mereka narasumber. Saya akan menaikkan orang-orang yang memang selalu menonton-menonton Bang Jumah, selalu menonton Bang siapa? Bang Hale gitu ya. Saya akan menaikkan orang seperti itu. Bukan seorang sidik ataupun dari apologet dari Christian ya. Karena saya berharap suatu saat mereka duduk di sini dan ditanya, bukan untuk bertanya. Karena saya merasa kalian sudah punya ilmu ya. Saya akan kembali menaikkan dari Islam. Oke, Pak Dokter mencari ilmu. Selamat siang, Pak Dokter. Coba menaikkan Rahman. Yang Rahman, Komandan. Yang Rahman. Coba menaikkan Rahman. Bapak mau bertanya atau tidak? Tidak noise, tidak noise, kah? Noise, noise. Ambil suaranya. Noise karena saya dobel. Coba menaikkan Rahman. Oke, Bapak ini pelakon ya, guys. Rahman, 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 mana ya? Tidak, 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 Pak. Tidak lagi? Tidak lagi? Pak, masukkan pertanyaannya, Pak. Untuk Pak Hakim ya. Untuk ke Kristen. Itu pertanyaannya mengenai tema kita tadi ya. Ya, saya sudah paham Isin Sudah bisa bertanyakan? Ya, silakan Pak Rahmat Oke Ini saya bertanya tentang 1 Yohanes 5, ya 7 1 Yohanes 5 1 Yohanes 5, ayat 7 Ayat 7 Ruh Kudus adalah satu dengan Bapak dan Putra Ya 1 Yohanes 5, ayat 7 Ale, monitor Ya Apa yang mau ditanya dari 1 Yohanes? Nah, pertanyaannya kalau memang demikian Bahwa Sesembahan Sesembahan dari Halel Haleluya adalah Ruh Bagaimana kedudukan Bapak dan Putra? Apakah juga itu Ruh? Silakan, itu saja Oke, bagaimana dengan kedudukan Bapak dan Putra? Apakah itu Ruh? Itu juga Kalau sesembahannya Haleluya adalah Ruh Hakim Adin Silakan Itu saja Oke, langkah baiknya Saya akan bacakan ayatnya ya 1 Yohanes 5, ayat 7 Beginilah bunyinya Sebab ada tiga memberi kesaksian Buka kurung di dalam surga Bapak Tomah Firman Dan Roh Kudus Dan ketiganya adalah satu Pertanyaannya bagaimana dengan kedudukan Bapak dan anak tadi Halel Silakan, waktunya tiga menit Oke Jadi Saya lanjutkan ya Jadi Allah sudah memberikan kepada kita Tiga hal Yang menyampaikan kesaksian yang sama Ya Jadi kedudukan itu Pak Itu kan Yesus Tuhan Yesus Adalah Firman Yang menjadi manusia Ya Jadi kedudukannya hanya-hanya dibedakan Posisi tentang sisi manusianya Makanya Yesus selalu mengajarkan bahwa Aku dan Bapak adalah satu Tidak ada di situ posisi duduk Tinggi rendahnya Makanya saya jawab di Yohanes itu tadi Yang mengatakan bahwa Aku dan Bapak adalah satu Bagaimana mungkin Ya Yang satu ini Bisa dibedakan Jadi sesederhana itu Saya menjawabnya itu Pak Jika sudah selesai Bilangkan Bilang silakan Iya Sudah Sesederhana itu Terus sederhana itu Bapak dan anak sama Iya Karena ada yang mengatakan Aku dan Bapak adalah satu Oke Sesederhana itu ya Jadi Jawaban Pak Halil Itu sama Karena itu adalah satu Pertanyaannya Oke Sudah Pak Ramanya Boleh kita berdebat Silahkan Silahkan Atau mau ulang lagi dulu Pak Halil Tadi putus-putus Tadi putus-putus Ulangi-ulangi Lebih tegas Pak Halil Lebih tegas Iya Dia di Yohanes 10 ayat 30 Aku dan Bapak adalah satu Jadi tidak mungkin lagi Pak Yang satu ini mau coba saya Pilah-pilah gitu loh Makanya sesederhana itu Saya jawab juga dengan ayat Dengan dalil Tentang kedudukannya sama gitu ya Pak Halil Tegas Iya Kedudukannya sama Karena sudah dikatakan Di Yohanes 10 ayat 30 ini Aku dan Bapak adalah satu Masa iya yang satu ada Rendah tingginya Oke cukup Tuh pandangan Halil Bagaimana kedudukan Yesus Yang bukan roh itu Oke saya rasa tidak ada Untuk menanggapi Ada fisik Jawabannya kedudukannya sama ya Pak Bapak tadi bertanya tentang kedudukannya Kedudukannya diantara tiga tadi Bapak putra dan roh kudus itu Kedudukannya sama Terima kasih ya Pak Araman Karena Bang Juman nanti bentar lagi Mau apa nih sama Harmadil Terima kasih ya Pak Araman Terima kasih Oke makasih Ya Sekarang waktunya dari Kristen ya guys Sama yang dari Kristen aku bikin Kalau bisa jangan yang udah berapologit ya Ini waktunya untuk Kristen Jangan yang berapologit Oke ini ada namanya Christian Silahkan Halo Pak Christian Selamat sore Selamat siang Ya halo selamat siang Ya dari mana Pak Christian apa Islam Kristen Kristen Oke tadi menyimakkan temanya Sudah saling mengetahui temanya tentang roh ya Silahkan bertanya kepada Bang Juma Yang paling sulit Bapak rasa Tentang di Islam Oh enggak Saya baru masuk Tapi saya mau Mau respon yang tadi Bapak siapa tadi ya Kristen yang bilang Bapak dan Ada respon-respon Pak Saya ganti ya Saya turunkan Saya rasa cukup jelas Untuk bertanya Bukan merespon-merespon Siapa lagi ya Enggak ada ya Ini satu orang lagi Seorang Kristen Satu orang lagi siapa ini Ini yang banyak Islam loh Yang nanti Istiast Yang ada cuman si seger yang diatasnya Satu lagi guys Satu lagi guys Kalau tidak ada Akan saya tutup Ayo guys Jangan gemetar Ketemu Bang Juma guys Orangnya baik kok Semang gigi Tampang Juma Cuman ngantung Sembarang aja Silahkan aja Dijamba aja Oh jamba aja ya Oke Yang mana Semuanya muslim Bang Ini Bang Seger-seger tadi Oh seger-seger ke apa Seger-seger Bisa dibilang Belum ya Oke lah Ya guys Disitusi ya Disitusi Dialog ya Dialog Naik aja Naik aja Gak apa-apa Sudah kenaikin Si seger-seger Ini nanti Kalau Bang Juma udah turun Kalian pada naik Semua ini Gak mana ini Aduh Nanti Sok-sok klarifikasi lah Kalian naik Semua kan Aduh Mau kalian naik Yang ada situ tadi Aku suka ini Selamat siang Pak Selamat siang Selamat siang Selamat siang Seluruh Ya harus Silahkan buat pertanyaan Bang Jack Tentang tema kita tadi Yang paling sulit Bapak rasa Di dalam keislaman Buatlah pertanyaan kepada Bang Juma Aku ini Banyak banget ya pertanyaannya ya Tapi satu-satu aja dulu lah Satu aja Satu aja Satu aja Oke Selamat siang Bang Juma Siang Siang Bang Siang Jadi gini ya Kita disini hanya berdiskusi ya Bukan gak ada Jangan ada kebencian lah Ya Bang Juma ya Siap Jadi gini Bang Juma Kadang-kadang kan ada hari-hari besar gitu ya Contoh Hari Raya Idul Fitri Hari Raya Idul Hatta Di Kristen pun ada Hari-hari Raya Ada Natal Ada Pasca Yang saya Yang saya mau tanyakan itu ya Hari Raya Idul Adha ini Ini merayakan apa ya Boleh tahu Idul Adha atau Idul Fitri Hari Raya Hari gimana Oh iya tadi masalah itu apa namanya idul haka itu itu merayakan apa itu saya tolong dikasih tahu dulu idul adha merayakan hari apa Bang Jum'ah memperingati apa itu mungkin pertanyaan silahkan baik ya menik Iya bismillahirrahmanirrahim jadi idul adha itu adalah salah satu hari raya besar di kami di umat Islam hari raya gama Islam itu yang disebut hari raya idul adha adalah hari dimana memperingati peristiwa kurban yaitu ketika Nabi Ibrahim alaih salam bersedia mengorbankan putranya Ismail sebagai wujud kepatuhan terhadap Allah nah kemudian eh itu adha ini itu jatuh pada tanggal 10 bulan sulhijjah atau tujuh puluh hari setelah idul fitri jadi ketika di Islam itu ada prosesi kurban itu sudah sangat jelas di dalam Al-Quran memang dikatakan bahwasanya setiap umat itu memiliki eh kurban ada perintah kemudian untuk berkurban itu diterangkan oleh Al-Quran Al-Karim dalam Surah Al-Hajj ayat 34 ya ayat 34 kalau saya enggak keliru disitu diterang surat Al-Hajj ayat 34 itu ada seperti itu dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah diresekikan Allah kepada mereka ya jadi idul adha itu seperti itu iya baik jadi gini ah biar kita kelirkan dulu ya ini kan adil kita jangan ditanggapi bang 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 tanggapi ya jawaban bang juga sudah selesai ya jadi idul adha itu memperingati peristiwa kurban daripada Nabi Ibrahim alaihissalam yang ingin mengurbankan anaknya yang pertama yaitu Nabi Ismail alaihissalam itu aja dari kami diperingati pada tanggal 10 bulan sulhija Oke oke terima kasih tadi begini peraturannya Bang Abang yang terakhir naik semua orang bertanya itu hanya bertanya kalau merasa puas atau tidak puas jawabannya biar penonton yang menilai dan kita semua yang disini yang menilai bagaimana cara mereka menjawabnya begitu tadi Bang ya Oke semuanya terima kasih Buat Bang Jack Buat Bang Sabar Bang Oke makasih semua teman-teman Hakim semuanya diskusi atau dialog kita pada hari ini sudah kita selesaikan ya Bang Jumat terima kasih makasih mau diskusi baik-baik saja datang atau siap Oke makasih ya salam salam damai ya Bang ya salam damai salam persatuan NKRI Oke siap saya pamit ya Pak saya pamit ya selesudara ya selamat siang di jalan juga nih kasih ya oke dalam toleransi Bang Jumat siap aduh jadi ini saya rungkot apa ada yang mau naik guys terima kasih terima kasih juga buat teman-teman yang dibawah yang sudah bantu support yang sudah stay pokoknya roomnya kalian buat menjadi tidak begitu ricuh ya kalian juga sudah menjaga juga terima kasih atas pengertiannya terima kasih buat teman-teman yang sudah menggif-gif di room ini semoga Tuhan yang membalasnya ya jadi buat Bang Sidi kau nggak usah cemburu kau Bang mungkin kau lebih terkenal kau langsung semburu aja